Terima kasih Pemirsa, masih bersama dehabah urinang, dan kita masih menunggu satu penapun lagi untuk sesi terakhir ini. Saya ke Ulfa deh, Ulfa punya ketertarikan gak sih di dunia politik nantinya? Kalau sekarang belum yuk, Kak. Gak tau ke depannya, Kak, ya? Kenapa kau boleh tau? Gak tau, Kak, Ulfa sih lebih suka menjiwai ke lembaga swadayah masyarakat. Karena kalau kita di LSM itu, kita lebih tau apa keinginan masyarakat. Nanti kalau misalnya kita udah tau apa keinginan masyarakat, nanti insya Allah baru kita naik ke depannya, Kak. Tapi dia cocok ya, Kak, ya? Dia cocok, dia cocok. Dia bisa jadi aktivis dulu baru dicalak. Betul, betul. Jadi nanti lebih bisa menjiwai. Kak Ita, boleh gak sih? Mungkin boleh, maaf. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya para pekerja sosial, seperti Kak Riris misalkan, ataupun banyak tokoh-tokoh perempuan yang lainnya di dunia kemanusiaan. Kemudian mereka terjun ke dunia politik. Apakah mereka tidak akan ada yang suara sumbang mungkin menyatukan antara kemanusiaan dan juga politik. Ini kan sebenarnya tidak boleh seharusnya. Bagaimana menurut Kak Ita? Saya pikir juga ini suatu hal yang luar biasa jika bisa kita... Bisa disandingkan bersamaan. Bisa disandingkan. Artinya kan teman-teman dari LSM ini yang sudah selama ini berkiprah di tingkat komunitas, yang sudah cukup paham apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ini bisa dibawa ketika duduk di dalam legislatif. Kemudian ini bisa disuarakan. Kemudian ini kita bisa bersama-sama dengan eksekutif juga. Bagaimana sih kita melancang satu program yang mungkin nanti itu yang sangat bisa menjawab persoalan-persoalan di dalam masyarakat. Saya pikir teman-teman LSM juga sangat potensial jika memang bisa maju untuk... Ya, benar-benar. Kak Riris ada rencana? Kalau saya sudah. Jadi memang gini, digerakan perempuan di Balai Syura. Balai Syura itu rumah bagi LSM, LSM, dan aktivis perempuan yang ada di Aceh. Kita memang sudah melihat pada titik tersebut bahwa teman-teman penting juga masuk ke ranah politik. Kenapa? Karena itu tadi, itu kan ranah pengambilan kebijakan. Kalau kita kesulitan memastikan kebijakan itu cukup baik, kita harus masuk juga ke dalamnya. Dan kita sudah melakukan pembagian peran di reflexi gerakan perempuan. Dan saya sempat mencalonkan diri dulu, 2014 saya di Tamiang. Jadi, kita ada pembagian peran siapa yang mau di-keep, siapa yang di-panwa, siapa yang mau di-calek. Karena itu juga memastikan, memetakan kekuatan kawan-kawan dan mensinergiskan. Tapi memang itu tadi ya, kita cukup banyak kendala. Tidak hanya kapasitas mungkin memadai, tapi persoalan dukungan partai, persoalan pendanaan. Kemudian persoalan kepercayaan-kepercayaan dari masyarakat itu juga menjadi hambatan juga. Lantas, kalau untuk flower sendiri, apa sih yang sudah dilakukan? Flower, sejak dulu kita terus konsisten melakukan penguatan kelompok perempuan di desa. Jadi, kita terus membina perempuan-perempuan potensial di desa untuk menjadi leader di tempatnya. Kemudian yang berpotensi untuk maju ke politik, kita dorong juga. Sehingga ada beberapa yang tahun ini akan naik. Dan kita juga membangun dukungan dengan pihak-pihak kawan-kawan lainnya. Kita baru-baru ini juga melakukan rapat penyusunan rencana aksi ya, rencana strategis pemenangan perempuan bersama IRI, bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan juga Balai Syura. Dan dalam waktu dekat, sekitar 29 Oktober, rencananya kita akan membuat pertemuan Women Candidate Forum. Ini forum bagi kandidat calak perempuan untuk kita akan melingkan teman-teman calak perempuan ini dengan CSU yang ada di Aceh, kemudian dengan teman-teman media, sehingga bisa membantu dipromosikan. Itu harapannya. Iya, itu harapannya. Kalau Ulfa, gimana nih? Ada nggak sih pesan-pesan sama teman-teman yang selama ini merasa ini dimanfaatkan atau mereka memang tertarik dengan dunia politik untuk menjadi tim Hore-nya? Ada nggak sih pesannya? Untuk teman-teman, siapa sih yang nggak mau jadi duduk di meja legislatif, ya kan? Ini pesan-pesan. Ketika kita memilih calak, jangan kita tergiur sama apa iming-imingnya ataupun sokokannya, tapi cobalah teman-teman buka pikiran kalian, cobalah gunakan semua apa ilmu-ilmu kita yang kita dapatkan, memilihlah yang jandas. Seperti itu. Wow, ini suara anak muda. Suara anak muda. Iya, benar. Kak Ita harapannya untuk semua calon legislatif dari kaum perempuan, harapannya seperti apa sih, Kak Ita? Iya, kita sangat berharap agar nantinya para pemilih ini ya, pemilih perempuan juga tidak sungkan-sungkan untuk memilih perempuan sebagai wakilnya nanti. Karena apa, tahun 2014 kemarin pemilih perempuan itu lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Harusnya kalau memang perempuan memilih perempuan itu juga akan meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Jadi, saya mengajak untuk semua perempuan, mari kita memilih untuk calon-calon perempuan yang tentu saja sudah kita persiapkan. Mulai dari kompetensinya juga, kemudian terkait dengan kebijakan afirmasi ini, kita manfaatkan dengan semaksimalnya, mudah-mudahan nantinya bawa kesejahteraan untuk perempuan dan anak. Kita dukung bersama untuk mereka, kaum perempuan yang akan naik nanti di partai politik, di bangku parlemen juga. Dan ini menjadi perwakilan ya, untuk menyurahkan hak-hak perempuan, diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dan kita, mari kita buktikan kekuatan, the power of emak-emak. Tadi mau ketahuan ngomongnya loh. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Riri, sukses di flower-nya, untuk Kak Ita juga. Halus sekali suaranya. Masih ada kesempatan untuk menyampaikan harapan. Boleh, silakan. Saya ingin menyampaikan harapan. Jadi, tadi memang ada kuota 30 itu ada perempuan yang akhirnya diambil yang mana saja. Tapi, di pemilu hari ini juga banyak perempuan yang cukup potensial yang maju di 2019. Mohon dukungannya, bagi teman-teman di partai ya, mohon dukungannya mulai dari logistik partai dan juga mesin politiknya mulai dibantu juga untuk kelompok perempuan. Teman-teman CSO juga membantu. Bagi masyarakat, beri kesempatan bagi perempuan untuk diuji ke pemimpinannya. Kalau mereka tidak diberikan ruang untuk memimpin, tidak akan kelihatan mereka betul-betul bisa atau tidak. Jadi, ini juga harus diberi kesempatan yang cukup layak karena perempuan juga sudah bekerja jauh hari. Ya, betul. Terima kasih banyak untuk Kak Riris, untuk waktunya juga Kak Ita. Saya rasa senang sekali rasa bisa berjumpa dengan Kakak di sini. Di lain kesempatan kita harus jumpa. Dan juga Ulfa, sukses ini di semester akhir ya. Semangat. Tetap semangat. Baik, pemirsa, terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Dan saya Agusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!